Halo Capricorn, apa kabar? Semoga kalian malam keadaan baik-baik saja saat menonton video ini jadi ini adalah aku buat series, jadi series itu tentang jodoh temanya itu tentang jodoh, nanti kamu akan aku banyak akan membuat konten-konten yang bertemakan jodoh, nanti kamu sesuaikan sendiri, jadi ibaratkan kayak buat playlist kamu sendiri, nanti kamu cocok-cocokin misalnya nanti aku buat juga tentang pick a card jodoh, kamu cocokin pilihan kamu yang mana, dan kamu cocokin juga dengan zodiac dirimu, gitu ini untuk zodiac Capricorn, Sun Moon Rising Venus, dan Vedic Rising kalau misalnya kalau bisa aku jelasin setiap orang pasti kecocokannya beda-beda nih sama zodiac mungkin ada yang sama Rising-nya, sama Moon-nya terutama tentang percintaan, jadi kamu harus paham tentang diri kamu sendiri dulu, gitu harus tahu birth chart kamu sendiri dulu jadi mana nih yang harus kamu pilih? kadang orang ada yang cocok sama Rising ada juga cocok sama Moon-nya jadi kamu bisa tahu tuh tentang dua aspek tersebut aspek chart kamu itu oke, lalu kalau ini nanti aku akan ceritakan tentang siapa jodoh kalian ada message juga dari amplop-amplop ini terus kalau misalnya nanti juga ada tentang inisial aku akan sebutkan tentang zodiac juga dan aku terakhir akan lihat tentang apa yang perlu kamu tahu dari si jodoh kamu tersebut oke jadi ini adalah jodoh untuk Capricorn perlu diingat kalau ini adalah jodoh wedding yang nanti-nanti bisa tidak dan nanti bisa pas-pas-pas-pas apalagi kita kalau ngomongin sama percintaan jadi harus bisa-bisak dalam mengambil keputusan apalagi setelah menonton video ini harus pintar-pintar dalam menelah informasi harus pintar-pintar dalam menyerap apa yang aku sampaikan oke jodoh untuk Capricorn tell me who is the one for Capricorn oh lala ada air sign Gemini Libra Aquarius and justice justice itu Libra and then ya mau keluarnya empat oke ada the chariot ada cancer jadi kalau di sini di tarot ada Libra ada Gemini Aquarius ada cancer ada juga yang Leo oke kalau aku lihatnya gini dari segi fisik ya dari segi fisik dulu kalau aku melihatnya dia adalah orang yang berparah serupawan mau itu perempuan mau itu laki-laki dia punya istilahnya kelasil aura jadi auranya itu kayak kok kayak bukan orang sini gitu pokoknya asing bagi dirimu asing tapi indah dilihat gitu loh jadi ada kayak seperti bintang kamu tuh melihat orang ini secara fisik tuh yang tadi aku bilang rupawan indah terus dia juga dilihat sebagai sosok orang yang memang tegas jadi dalamnya tegas luarnya juga tegas jadi agak sulit memang untuk didekati jadi kan ada orang yang terbuka orang yang extrovert orang yang kalau kenalan sama orang baru fun-fun aja gak tertutup kalau dia tipe orang yang kayak kita belum ngapa-ngapain udah kelihatan ada magarnya gitu tipe orang yang suka bikin orang lain minder ya namun dia bukan orang yang sombong ya lebih seperti orang yang tegas dia bukan tipe orang juga yang suka bahasa-bahasa strike to the point maunya A A B B kalau dia gak suka dia bilang gak suka kalau dia bilang itu bagus itu bagus jadi aku ngeliatnya dia dididik juga dari keluarga yang kamu tuh harus jujur apa-apa karena kalau justice kan basicnya tentang kamu menanam sesuatu hasil dari sesuatu yang kamu tanam itu ya itu itu untuk dirimu artinya dia paham apa yang dia lakukan itu baik akan mendapatkan hasil yang baik kebalikannya kalau dia menanam sesuatu yang buruk hasilnya akan buruk jadi kalau basicnya dasarnya kalau aku liat dia ngelakuin sesuatu berdasarkan kejujuran ada sebuah dignity kalau kalau bisa dijelaskan dignity tuh dalam arti setiap langkah yang dia buat kata-kata yang diucapkan itu seperti tertata dia tuh gak asalnya gak asal apa ya ngelakuin sesuatu jadi dia udah pikirin dulu mementingkan martabat bisa dibilang seperti bisa dari keluarganya atau backgroundnya dia dari lingkungan sekitarnya dia yang aku tuh harus jaga image gitu aku harus jaga persepsi orang lain tentang diriku oke let's see dia itu kalau aku ya ngeliatnya dia adalah tiap orang yang mengejar status bisa dari segi lingkungan segitar sosial dan juga bisa juga dalam pekerjaan status power terus dia juga orang yang punya banyak istilahnya punya banyak kenalan koneksi yang baik karismanya dia bagus terus jadi gitu aku melihat dia adalah orang yang fair kalau kamu tusuk aku aku akan tusuk balik jadi kalau dibilang pemaaf itu bukan pemaaf tipenya bukan yang aku serahkan sama pada di atas bukan tipenya yang legowo tapi dia adalah orang yang aku hidup di dunia ini jika aku diinjak aku harus bisa membela diriku sendiri ini yang gitu kalau misalnya ini jelasnya tuh kayak raja tega juga orangnya kalau dia udah dihianati atau dibohongi udah tak ada pintu maaf gitu aku melihatnya dia cocok banget sama kamu berdasarkan cuma kamu orang yang bisa menjentuh hatinya dia yang bisa membuat dia melakukan sesuatu berdasarkan hati karena kalau aku melihatnya aspek-aspek di hidupnya yang lain itu yang dia lakukan berdasarkan logika dan pemikiran dia gitu let's see kalau soal pekerjaan ada yang lawyer ada yang kerjanya pengacara ada yang ada yang mediator diplomat sesuatu yang berhubungan sama diplomasi mediator itu yang menengahkan terus ada juga yang oke let's see status di sebuah perusahaannya dia tinggi statusnya atau jabatan tinggi kalau di perusahaan tapi juga ada yang banker di bank akuntan terus ada yang juga social work jadi kalau aku melihat kalau di charity ini diartikan sebagai karir dia dia bukan hanya punya satu karir karena kalau ini bertolak belakang satu sama lain contohnya gini ada yang kerjanya di bank tapi kerjanya yang satu lagi kerjanya nge-ban contohnya gitu itu sesuatu yang bertolak belakang gitu loh kalau aku melihatnya juga dia pintar ngelobi ya dia punya kuasa kata yang baik pintar dia itu tahu nih laman bicaranya itu kayak gimana kalau dia mau mendapatkan sesuatu dia tahu celahnya kemana gitu dia potensinya jadi senator potensinya itu jadi di politik bagus karena kalau politik itu pintar ngomong pintar untuk mendapatkan simpati warga terus kalau disini dari segi wibawa ada wibawa kejujuran keseimbangan itu ada jadi kalau dia tipenya adalah orang yang ya aku bilang kalau jadi politikus potensinya sangat baik ya gitu kalau let's see justice kalau di chariot ada yang juga berhubungan sama binatang atau hewan kerjaannya humanitarian juga jadi bukan hanya kerja-kerja-kerja yang uang-uang-uang status-status-status tapi juga tentang bagaimana aku bisa menyeimbangi dengan membagi ke orang lain gitu ada juga yang tadi aku bilang akuntan audit pokoknya berhubungan sama kayak gitu-gitu yang menghitung-hitung terus juga ada yang oke let's see ambasador 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 pokoknya dia itu berhubungan juga sama luar wilayahnya dia jadi kalau aku melihatnya kalau di chariot yang aku bilang agak kelistial artinya dari segi sosok yang kamu lihat pun beda nih sama sekitaran kamu makanya kayak ada ada influence dari luar juga dari culture-nya dia atau dari pekerjaannya dia gitu tegas cuman dia bisa dibilang dia adalah orang yang kalau sudah bulat tekatnya atau sudah bulat keputusannya itu impossible buat dirubah cara pandangan dan pola pikir ya kecuali Tuhan yang berubah ya gitu ini sifat aku bakal lihat dari sini jadi jadi ini jadi ini itu kayak kumpulan-kumpulan kumpulan-kumpulan bisa sifat atau tentang tambahan dia seperti apa cara fisik oke who's the one for capricorn aku akan ambil lima dari sini oke oke thank you dia adalah orang yang yang tadi aku bilang kalau aku ketemu tuh kayak langsung bikin pager karena dia private life private life, kalau misalnya kehidupan sosial sama kehidupan profesional beda banget ya jadi aku melihatnya memang sulit kalau misalnya bener-bener untuk mencari tahu tentang orang ini jodoh untuk Capricorn oke ada eyebrow disini dari sorot matanya dia tajam terus aku melihat alisnya tebal baik dia suka bersepeda formal dia tipenya orangnya itu saat berpenampilan dari segi pakaian dia ingin menunjukkan status dia yang aku bilang makanya kalau soalnya dia basic dari kehidupannya yang dia kejar adalah power dan status dia akan memperlihatkan dirinya itu siapa loh gitu bisa dibilang karena ada orang yang merakyat dia bukan di tipe orang yang seperti itu let's see spicy dia suka spicy food dia suka makanan pedas dan dia juga mulut yang pedas karena ada king of swords yang aku bilang dia jujur orangnya kadang dia tuh terlalu jujur contoh dia punya temen pakaiannya jelek kadang jelek banget tuh pakaian dia pakaian kayak gitu gak ada filter jadi pedas mulutnya short hair rambutnya pendek mau ini feminine atau masculine dia mempunyai rambut yang pendek kalau dari sini ada ini lagi triple goddess this is oke dia bisa dibilang punya backingan atau punya orang-orang yang dari segi keluarga ya terutama mother figure atau nenek atau ibu yang sering mendoakan dia supportive banget terus kalau misalnya dia feminine dia adalah orang yang fasa hidupnya tuh jelas artinya fasa hidupnya dia masa remaja dia banyak menyerap ilmu masa-masa dia berkembang menjadi sosok yang dewasa seperti bersinar banyak yang ngeduketin banyak power punya banyak keinginan dalam hidup jadi kayak lagi apa ya misalnya kayak perembulan dia lagi bersinar nih fase-fasa umur di 20 atau 30 nanti after that dia itu fasenya adalah fase yang memang keibuan itu bagi yang perempuan gitu cuman kalau aku ngeliatnya dia ditakdirkan untuk mempunyai pembelajaran hidup yang bisa dibilang macam-macam ya agar dia bisa menurunkan pembelajaran hidupnya itu ke keturunannya gitu private yang aku bilang orangnya sangat private sulit sekali untuk kamu kepoin tentang dia kalau kamu kepoin juga pasti kayak apa ya banyak banyak hal-hal yang gak bener aja yang kamu kepoin dia mungkin kayak gini temennya bahkan ngomongnya dia tuh gitu ternyata gak gitu private banget dia hanya sharing tentang siapa dirinya dia atau dia kayak gimana itu sama pasangan atau sama keluarga ada this is queen kalau aku ngeliatnya di fase sekarang ya kalau dia adalah feminine dia adalah sosok yang aku bilang lagi bersinar banget sosoknya di dalam kehidupan sosialnya dia lumayan tinggi dari segala statusnya dia kalau misalnya dia adalah maskulin kalau aku ngeliatnya gini dia itu dididik sama sosok perempuan yang memang pandai untuk mendidik dia menjadi sosok orang yang bisa berat menjawab menjadi sosok orang yang sangat menghargai perempuan gitu oke let's see I see with more than eyes kalau aku ngeliatnya third eye-nya juga kebuka ya dia punya tulis yang kuat instingnya kuat banget jadi kalau aku ngeliatnya insting tuh gini ibaratkan kayak kucing kan kucing ekornya diinjek pasti akan langsung mempunyai refleks kan sama dia refleks dalam kehidupannya di kehidupan pertemanan percintaan karena refleksnya bagus jadi kalau aku ngeliatnya dia itu bakalan lebih banyak kecenderung kesuksesan yang diraih karena si instingnya dia itu bagus I see with more than eyes juga kalau aku ngeliatnya dia pintar dalam nilai orang kamu gak ngomong dia bisa langsung nilai kamu kayak gimana gifted and then time is not running out trust the timing oke pertama kalau gifted kebanyakan dari mereka itu kebanyakan dari mereka itu starseed jadi anak-anak yang memang diberikan anugerah sama yang diatas dengan kemampuan yang beda daripada orang lain pemahaman yang beda daripada orang lain jadi bisa dibilang pemahaman yang luar biasa gitu gifted and kalau aku ngeliatnya disini I see wings sayap artinya dia memang dilindungin dia punya personal guard personal penjaga yang memang selalu ada buat dia secara tak hasap mata oke time is not running out trust the timing kalau aku ngeliatnya disini kalau saran sih untuk dirimu lebih sabar aja karena yang aku bilang kalaupun kamu yang ngejar orang ini itu akan seperti mengejar seperti mengembasir kalau misalnya kamu sabar dan kamu fokus sama diri kamu sendiri dan fokus sama keadaan sekarang ya dirimu ini bakalan kalau aku ngeliatnya lumayan fast movement dari segi kamu tuh se-frokensi sama dianya gitu time is not running out untuk kalian yang memang udah di usia yang seharusnya untuk menikah ini ini gak untuk semua ya karena yang nonton pasti bukan hanya satu orang banyak jadi kalau untuk kalian yang masih worry atau cemas tentang aku umur segini nih aku harusnya nikah atau misalnya orang tuh aku ingin menginginkan diriku untuk menikah ada pemikiran-pemikiran seperti itu saran untuk dirimu pernikahan itu kan bukan lomba ya jadi kalau misalnya bisa dibilang waktunya kamu itu gak kehabisan waktu kok gitu kalau soal nikah-nikahan atau soal ketemu jodoh gitu oke aku akan lihat dari oracle card message for capricorn tell me about jodoh the one for them ada chemistry there is strong magnetic attraction in here jadi yang menyatukan kalian itu yang tadi aku bilang hati yang cuma bisa menyatukan hatinya dia tuh kamu yang mengkoneksi kalian itu bukan karena kalau aku lihat bukan karena hal-hal yang duniawi ya jatuhnya seperti fisik atau logika atau misalnya apa yang kamu punya apa yang dia punya gak itu jadi sebuah chemistry yang itu akhirnya dia tuh ngerasain aduh ini gede banget dan aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya istilahnya kayak getaran-getaran gitu loh terus at the heart-to-heart conversation honestly discuss your feeling with each other kalau aku melihatnya in the future kamu sama dia itu mampu untuk bisa ngobrol dari hati ke hati terus kalau ini kan aku bilang dia orangnya jujur dalam berhubungan sama kamu pun dia pun jujur jadi kamu tidak akan berada di dalam kegelapan atau di dalam sebuah kebingungan karena kamu tahu tentang perasaan orang ini ke kamu tuh gimana dia tuh bukan tipe orang yang juga yang malu gitu loh kalau ngomongin selama perasaan oke worth waiting for divine timing is at work in your love life ini yang aku suka kalau misalnya baca tarot sehabis aku banyak jeda ya pasti kayak ada konfirmasi-konfirmasi antara konfirmasi lagi ini kan aku bilang time is start running out divine timing is at work in your love life sabar karena kalau kamu nungguin dia itu bakalan worth it kamu nunggu dia tuh bakalan terbayarlah momen-momen kamu menunggu tapi bukan hanya kayak diem aja gak ngapa-ngapain ya ngelakuin hal yang harusnya kamu lakuin yang biasa kamu lakuin gitu dan ini serahkan sama yang di atas indah kok aduh dia aku mau nangis ini bakalan indah kok momen kamu ketemu dia karena kalau aku bilang tadi aku ngeliat banyak sayap secara energi yang sayap itu artinya kayak memang di blessing sama yang di atas juga kamu diberikan istilahnya kamu udah lagi dijagain sekarang dia juga lagi dijagain sekarang kalian punya kerjaan masing-masing kerjain dulu istilahnya kamu masih punya PR dia masih punya PR kerjaan PR masing-masing gitu dijaga kok tenang aja koneksinya dijagain kok gitu karena kalau kamu lihat disini kan ada ada keliatan gak disini oke ada sayap disini juga sebenarnya ada sayap nih ada sayap ada sayap ada sayap jadi kayak istilahnya banyak angels yang memang melindungi si koneksi antara kalian berdua sabar oke aku bakal lihat dari inisial this will be fun yang nanya ini kenapa ada nama aku disini karena ceritanya kalau yang gak denger waktu itu ceritanya ada yang mencuri kontenku jadi aku harus narok ini harusnya aku taroknya ini ya watermark cuman ya biasalah ada kendala dan aku lagi gak terlalu fokus kan oke jodoh untuk capricorn ada j jodoh untuk capricorn s k lagi m dan w j k u w p s k m w inisial nama orang ini ada di huruf-huruf yang aku sebutkan ada huruf-huruf juga di namanya dia jadi bukan hanya inisial ya tapi mungkin juga ada di hurufnya itu ada di namanya dia huruf-huruf yang tadi aku sebutkan oke aku bakal lihat tentang apa yang perlu kamu tahu banget tentang orang ini sebentar dulu oke apa yang perlu kamu ketahui untuk orang ini tentang orang ini apa yang apa yang Pertama, dia memahami tentang pekerjaan Yang kamu lakukan Entah itu pekerjaan Yang mungkin Asing bagi dia Tapi dia paham Atau memang Kalian mempunyai Kebisaan yang sama Dalam segi mencari nafkah Kalau ini Soalnya beda-beda Karena banyak yang nonton Ada yang seperti itu Yang tadi aku sebutkan Dia memahami pekerjaan kamu Kamu memahami pekerjaan dia Atau Dia mempunyai ranah pekerjaan Yang sama sama kamu Atau Kalian bisa Kerja bareng Ada sebuah proyek Yang kalian lakukan Dan ini proyek bersama Gitu Oke, kalau aku melihatnya Di sini ada The strength of maneuver of Wands Kebanyakan dari kalian Dealing sama Suatu hubungan yang Strong banget Koneksinya strong banget Ini koneksi yang Bisa dibilang Ibarat kan Kayak tali ya Talinya sudah berumur Ribuan tahun Jadi koneksinya memang Udah lama banget Before Sebelum kalian Lahir di bumi ini Karena kalau dilihat Di sini ada infinity symbol Di sini ada Four of Wands Jadi Stabilan Ini sesuatu yang Gitanam Sesuatu yang kokoh Jadi Ada Sebuah mirroring Juga Gitu Kalau aku melihatnya Ini kan natural Jadinya memang Hubungan kalian Pertemuannya Seindah mungkin Senatural mungkin Yang perlu kamu tahu Tentang orang ini Dia memiliki Culture yang Bisa dibilang Mirip sama dirimu Adat istiadat Yang Bukan hanya sama dirimu ya Tapi sama keluarga Jadi Kalau di sini Ibarat kan Kayak fondasi hidup Fondasi hidup Kamu apa Dia mempunyai Fondasi hidup Yang sama kayak kamu Mirroring Gitu Di sini juga ada The high pieces Balance Kalian berdua itu Menyeimbangkan Satu sama lain Tapi Kalau misalnya Bisa lebih dalam lagi Both of you Kalian berdua Itu Punya Kemampuan spiritual Masing-masing yang berbeda Jadi Kemampuan spiritual Kalian yang berbeda ini Malah Memberikan Support Untuk satu sama lain Jadi Ibarat kan Dia punya Kemampuan support Kemampuan apa Itu bisa Membantu kamu Kamu pun seperti itu Gitu Kalau aku ngeliat Pertemuan kalian Akan dikenalin Seperti ada Seorang Perantara Kalau The high pieces Kan Kalau misalnya kalian Ikutin aku Dari dulu ya Aku selalu ngomong Kalau ada ini Bisa saja energi aku Atau memang Energi tarot yang Nyuruh aku Untuk ngerem Karena kalau Aku spilling semua Jadinya gak surprise Karena kalau misalnya Ada ini Sama ini Itu artinya Masih ada misteri Jadi Masih ada yang tertutup Angka tiga Bisa jadi Angka yang Signifikan Untuk dirimu Angka 2 Angka 2 juga Cuman Kalau aku ngeliat Ini untuk beberapa ya Kalau saat ketemu Itu Pas udah ketemu nih ya Ini bukan Tipe Hubungan yang Bertahun-tahun Untuk ketidakjelasan Jadi yang aku bilang Pas ketemu Langsung jelas Jadi salin berdua kan Berdua nih ketemu Nah Saat jadi 2 ini 2 jadi 1 itu Langsung Kayak ada sebuah Bisa dibilang union yang Menghasilkan lebih dari 2 Oke Kalau aku bakalan Jelasin juga tentang Aku bakalan Obrolin lagi juga Tentang Zodiak ya Jadi Zodiaknya itu Ada Gemini Libra Aquarius Ada Cancer Ada Leo Lalu ada Taurus Kalau aku ngeliatnya juga Ini Kita ngobongin Sun, Moon, Rising, Venice Dan Vedic Rising juga ya Jadi Jangan Kepatok sama Satu-satu yang tadi Aku sebutkan Carilah Tentang sifatnya Kalau mau tahu lebih dalam Oke Aku rasa cukup Sampai disini pesan aku Semoga kalian yang membantu Kalau kalian suka Kalian bisa like Comment dan subscribe Kalau misalnya kalian mau Dibuatkan ini secara personal Tentang Siapa judul kalian Jadi kalian juga Aku mengenal dirimu nih Secara personal Siapa nama Namamu Wajahmu Seperti apa Itu bakalan Dikhususkan untuk dirimu Namun Kalau misalnya kalian mau tunggu Juga gak apa-apa Aku akan buatkan nanti Isla yang tadi aku bilang Playlist Buat jodoh-jodoh Siapa Nanti kamu tinggal Cocok-cocokin lagi Sama kesesuaian diri kamu Tapi sabar Karena Aku Mesti ngerjain juga Untuk yang lain Oke Aku rasa cukup Sampai disini pesan aku Bye Jangan lupa Comment like Dan subscribe Bye Bye Jangan lupa like